Intro Ya, ketemu lagi dengan saya, Coach Ridwan Abadi Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di sesi ini Dan kita sekarang lanjut di episode berikutnya Sudah masuk di session yang ketiga Dalam Business Majority Karena yang pertama kita sudah membahas tentang Startup Yang kedua kita sudah membahas tentang Running Dan kita sudah masuk ke level yang ketiga Yaitu sekarang adalah Growing Kita coba flashback sedikit Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang Bagaimana membuat bisnis kita banjir order Bagaimana membuat kita itu, bisnis kita ngom-set Dengan cara apa? Mengoptimasikan kanal-kanal pemasaran kita Bagaimana membuat orang tahu, membuat orang datang Membuat orang beli, dan membuat orang beli lagi Dan satu hal yang menjadi aset di tahapan sebelumnya adalah Database Banyak pelaku usaha itu yang kadang tidak aware dengan mengelola database-nya Padahal setiap transaksi menghasilkan database dan itu adalah aset yang luar biasa Aset yang sangat besar Customer itu adalah aset yang sangat besar Kalau kita tahu contohnya Mocha dibeli sama Gojek dengan nilai transaksi hampir 2 triliun Kenapa Gojek mau mengakui sisi Mocha? Salah satunya adalah karena Mocha sudah dipakai oleh begitu banyak perusahaan Begitu banyak usaha di Indonesia Database inilah yang menjadi sangat penting Jadi sekarang kita sudah masuk di era big data Jadi customer kita itu adalah aset kita Sehingga harus benar-benar kita collect, kita data, kita punya Dan bukan hanya sekedar kita punya, tapi kita manajemeni Kita manajemeni dengan baik Karena itu akan bisa menghasilkan transaksi-transaksi berikutnya Nah ketika kita sudah lakukan dengan baik Tahapan ini, omset sudah mulai tercipta Seringkali Pengusaha terjebak dalam lifestyle Kenapa banyak orang gagal bertumbuh bisnisnya? Kenapa? Karena ketika bisnisnya menghasilkan omset Duit mulai kelihatan, omset bertumbuh Yang tadinya naik motor, gatel Aduh, naik motor melihat teman-teman sudah pada bawa mobil Pengen ganti mobil Yang tadinya rumahnya karena cuma naik motor Masuk di gang sempit gitu ya Akhirnya pengen ganti rumah yang lebih besar Di komplek yang lebih mewah gitu Sehingga apa? Pertumbuhan bisnis, cash flow-nya kesedot ke lifestyle Sehingga bisnisnya nggak kemana-mana Hati-hati Ya, saya juga dulu pernah ngalamin seperti itu sebenarnya gitu Cuman Alhamdulillah udah tobat gitu ya Dan saya ngerasa banget bahwa memang Godaan lifestyle bagi para pengusaha Terutama yang berkomunitas Itu, wah Hati-hati kalau Anda nggak siap dan Anda nggak kuat Anda masuk ke pusaran lifestyle-nya teman-teman Yang levelnya sudah di atas kita Level dewa Padahal kita masih culun gitu ya Abis kita Ya, kita nggak bisa ngurusin bisnis kita Maka hati-hati banget Growing ini adalah tahapan di mana Tahapan yang sangat krusial menurut saya Ya, jadi kita harus tahu Oh iya, saya lifestyle-nya Misalnya contoh kalau saya Karena selalu mengajarkan ke teman-teman Itu adalah kita kalau bisa digaji dari perusahaan Jadi lifestyle kita itu nggak terlalu Begaknya luar biasa Jadi ketika kita sudah bertumbuh Ada omsetnya Maka pertama kali kita harus pikirkan Oh saya mau digaji berapa dari perusahaan 3 juta, 5 juta, 10 juta Tergantung kemampuan perusahaan Anda Sehingga di situ kita kunci Kayak kita remcat ya, wis Pokoknya kamu gajimu sebulan ya 5 juta Ya, gaya hidupmu ya 5 juta Oh, cokak yang pola Kayak-kayak gitu Nah, sisa keuntungannya dimana? Sisa keuntungannya dimasukkan di perusahaan sebagai dividend Akhir tahun kita bisa tarik duit dari perusahaan Nah, ini harus disiplinkan Kalau nggak, bahaya Anda nggak akan kemana-mana bisnisnya Bisa jadi apa? Bisa jadi yang semakin gede Bukan cash-nya Tapi malah liability-nya Malah hutannya Ini harus hati-hati banget ya teman-teman ya Jangan ngerasa karena bidnisnya sudah bertumbuh Bidnisnya sudah menghasilkan omset Uangnya sudah kelihatan banyak Tergoda di situ Ya, jadi Manajemen ini cash-nya dengan baik Yang pertama apa? Diri kita kita gaji Agar lifestyle kita bisa kita kunci Nah, kalau seandainya kita sudah kunci lifestyle kita Di angka berapa sih kebutuhan kita Misalnya kita couple planner Suami-istri Suaminya bagian marketing Istrinya bagian keuangan Atau bagian produksi Udah dua-duanya digaji 5 juta, 5 juta, 10 juta Soalnya cukup lah ya Untuk pengusaha-pengusaha yang masih Di level running Growing 10 juta per bulan Gitu ya Kalau masih kurang Ya, gedein lagi perusahaannya Kayak-kira kayak gitu Biar nanti Anda bisa dapat insentif Bonus dan seterusnya Nah, yang kedua Ketika sudah mulai bertumbuh lagi usahanya Ada duit? Mulai Gaji lagi orang Rekrut lagi yang baru Rekrut lagi yang baru Maka tahapan ini saya sebut dengan Tahapan Organization Development Jadi di fase Growing Ini akan saya bagi Dalam tiga episode Episode ini kita akan membahas Tentang organization Jadi kalau sudah punya duit Apa yang harus pertama kali Diinvestasikan di perusahaan Kalau sudah punya duit Investasi pertama kita di perusahaan Adalah organisasi Susun tim Bangun tim Bangun the Avenger timnya Perusahaan kita Ya, jadi Bukan aset yang lain-lain dulu Yang harus kita akui sisi Tapi tim yang ekspert dulu Kenapa? Karena orang yang tepat Akan bisa membantu perusahaan kita Berkembang menjadi pesat Ya Nah, fungsinya jadi apa? Organisasi Jadi kita punya hasil lagi Omset bertumbuh lagi Nah, Anda ukur Rasio Manpower kita Berapa di perusahaan Misalnya kalau di perusahaan manufaktur Rata-rata mungkin Sekitar antara 8-15% Jadi kalau Anda punya omset 100 juta Jualan makanan atau apa Maka 10%-nya berarti ada 10 juta Ada alokasi 10 juta Nah, alokasi 10 juta 5 juta untuk kita Misalnya tadi ya Berarti Anda masih punya spend 5 juta lagi Bisa lah gaji 2 orang Berarti sudah punya 3 tim Terus naik Omsetnya jadi 500 juta Berarti Anda sudah punya alokasi berapa? 50 juta 50 juta? Mungkin kita naik dikit lah Jadi 8 juta gitu ya Anda masih punya spend banyak tuh Untuk gaji orang yang lain Nah, terus lama-lama nanti Anda akan punya tim Ada tim produksi Ada tim pemasaran Nanti ada tim bagian keuangan Mungkin yang bantu Nah, organisasi Anda mulai jadi Nah, di sini Anda harus benar-benar Ketika Anda merekrut Ya, tim ini Anda harus benar-benar detail Anda pastikan bahwa orang yang Anda rekrut itu Adalah tim yang mau jalan bareng Kenapa? Karena orang-orang people di dalam perusahaan ini Akan menentukan arah perusahaan ini Mau kemana Produktivitasnya seberapa besar Ya Nah, jadi di tahapan yang pertama Dalam membangun di tahapan growth tadi Adalah organization development Ya Di organisasi development apa? Satu yang harus Anda lakukan Yang pertama Susun struktur organisasi Ya Di organization development Saya ulang saya lagi Susun struktur organisasi Nah, menyusun struktur organisasi itu gimana caranya? Menyusun struktur organisasi Yang harus Anda lakukan adalah Dengan cara Anda susun dulu Bisnis proses usaha Anda itu kayak mana? Nah, ini kebanyakan kesalahan para entrepreneur Strukturnya dibuat dulu Baru dibuat job desknya Tanpa berbicara tentang proses Sehingga apa? Proses dipaksakan ikut struktur Nah, ini menurut saya kurang tepat Tapi yang benar apa? Pada saat di sini tadi Anda mulai itu Ada aktivitas apa saja di perusahaan Anda Oh, ada bagiannya processing Ada bagian apa? Terus Anda buat Bisnis prosesnya Dari proses bisnis itu Tentukan Anda butuh organisasi seperti apa Sehingga Organisasi satu perusahaan Tidak bisa di copy paste ke organisasi di perusahaan yang lain Sama-sama kulinernya Bisa jadi karena proses bisnisnya nggak sama Organisasinya pun nggak sama Maka tentukan Proses bisnisnya gimana? A to Z-nya seperti apa? Dari mulai masuk sampai keluar gitu Kalau saya biasanya pakai Ada pendekatan namanya FKI Form kegiatan individu Saya split Harian, mingguan, bulanan, tahunan, insidentil Masukkan dalam proses Ketika sudah ketahuan semuanya Das Dari situ baru kita petakan Oh, kelompok pekerjaan ini tugasnya sih Tugasnya divisi apa? Kelompok pekerjaan ini tugasnya apa? Nah, boardnya baru disusun Jadilah organisasi Nah, dari sana Walaupun belum ada orangnya Nggak apa-apa Tapi kita sudah tahu Ini loh proses bisnis kita Ini loh organisasi yang dibutuhkan Punya duit sedikit Ada orangnya Masukkan Jadi kita sudah tahu Requirement seperti apa Spek seperti apa yang kita Butuhkan Ya, pengalaman seperti apa Karena apa? Karena prosesnya sudah ada Strukturnya sudah ada Nah, kebanyakan dari kita Kita rekrut orang itu Karena sudah mentok Butuh Waduh, saya sudah nggak bisa produksi nih Waduh, saya sudah nggak bisa jual nih Asal hire Anda belum tahu requirement-nya Anda belum tahu spek kayak apa Anda belum tahu kebutuhannya Akhirnya apa? Yang dapat ya asal-asalan gitu Untung-untungan kalau cocok Kalau nggak cocok Akhirnya turnover-nya tinggi Keluar masuk Keluar masuk Capek waktunya untuk training Ya, giliran udah pinter Buat sendiri Baper gitu kan Maka Anda harus benar-benar Prepare itu tadi Ya, apa yang dilakukan? Business prosesnya disusun Buat board-nya Buat struktur organisasinya Bayu hire Hire Tadi dari mana? Ketika omset naik Kita lihat rasio sudah mulai cukup Untuk menggaji orang tambahan Cari di divisi mana Di divisi mana atau di board mana Yang Anda paling keteteran Yang paling Anda paling nggak mampu Ngerjainya Masukin orang Masukin orang Masukin orang Lama-lama nanti organisasi Anda akan penuh Nah, itu kunci Ketika Anda pengen membangun Business tadi bertumbuh secara Ideal atau secara organik Atau benar-benar kuat Benar-benar proven Kenapa? Karena kadang kita kecebak Pengen punya bisnis yang cepat bertumbuh Tapi lupa untuk membangun bisnis yang kuat Nah, agar bisnis kita kuat Apa yang harus kita lakukan? Maka yang pertama Ketika punya uang Apa yang harus kita lakukan? Investasi kepada organisasi Karena organisasi Dengan hanya organisasi lah Kita akan bisa mencapai tujuan Karena kita nggak bisa Menjalankan usaha ini sendirian We are not a superman Tapi kita harus membangun Super team Kita harus membangun The Avenger team di perusahaan kita Itu modal pertama Di tahapan ketiga Di episode berikutnya Kita akan bahas yang kedua Maka Jangan kemana-mana Pantengin terus TDA TV Ketemu lagi dengan saya Di session berikutnya Episode berikutnya Kita akan bahas Pilar kedua Di tahapan grow Sampai jumpa Sampai jumpa on Jangan lupa Terima kasih kerana gring Sampai jumpa Terima kasih.